Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Intro Iya Untuk para penggemar Honda Jazz Perlu berbahagia Karena saat ini Versi terbaru dari Honda Jazz Telah meluncur Dan kali ini bentuknya Jauh lebih modern, futuristik Dan dilengkapi dengan teknologi Yang canggih Dan yang istimewa harganya pun Kali ini dibanderol dengan harga yang murah Serta dirumorkan Mobil ini ke depannya Akan masuk ke Indonesia Lalu apakah rumor tersebut benar Dan juga bagaimana dengan info selengkapnya Serta bagaimana dengan Model eksterior, interior, future, performa, harga Dan kapan kah mobil ini akan masuk Indonesia Oke selengkapnya Kita ulas dalam video berikut ini ya Intro Pertama Sebagai informasi Meski sudah disuntikmati Di Indonesia Dan beberapa negara lain Namun Honda Jazz Nyatanya Masih populer Di Eropa Terbukti Honda Eropa Belum lama ini Merilis Versi penyegaran Dari sitikar asal Jepang ini Dan tampilannya Kini jauh lebih menarik Oke berikutnya Bicara soal desain Dari segi desain Tampang Honda Jazz facelift ini Terlihat imut-imut Dan Jauh berbeda Dari model Jazz Generasi terakhir Yang sempat populer Dan dijual di Indonesia Di versi faceliftnya ini Jazz Masih mengusung fasia depan Yang khas Dari Jazz Generasi terakhir Model lampu utamanya Masih sama Namun bagian grill Dan bumpernya Dibuat lebih sporty Bumper depan Dan belakang Yang lebih terpahat Dilengkapi Dengan bagian bawah Berstruktur Untuk memberikan Penampilan Jazz Yang lebih terarah Tulis Honda Europe Pada rilis resminya Selain itu Sektor kaki-kaki juga Turut disegarkan Oleh Honda Terlihat Dari penggunaan pelek Yang desainnya baru Dan Tidak lagi menggunakan Tambahan part plastik Layaknya di model Sebelum facelift Dan Di versi tangguhnya Alias Jazz crossstar Honda juga Memberikan ubahan Yang cukup menyegarkan Dari segi desain Selain grill Dan bumper Yang senada Dengan versi Biasanya Honda Jazz crossstar Juga Mendapat ubahan Desain Pada underbody Protection Dan skirtnya Honda juga Menghadirkan Warna baru Untuk Jazz crossstar Yaitu Warna abu-abu Kebiruan Atau yang mereka Sebut dengan Fijord Miss Blue Dan Ubahan yang istimewa Ini juga Bukan hanya Terdapat pada eksterior Namun juga Dari segi interior Terdapat ubahan warna Terjadi Pada beberapa bagian Oke berikutnya Bicara soal performa Bicara mengenai performa Dan dapur pacu Yang menarik Dari versi facelift Dari Honda Jazz ini Justru Dititik beratkan Pada sektor mesin Dan penyaluran tenaganya Honda Menghadirkan Generasi terbaru Dari IHEV Ke mobil ini Revisi Pada semua aspek Sistem IHEV Telah meningkatkan Efisiensi Kemudahan berkendara Dan output Tulis Honda Ada pun Motor listrik Yang membantu Mesin hybrid Dari Jazz ini Meningkat tenaganya Sebesar 14 PS Dan membuatnya Dapat menyeburkan Tenaga total Sebesar 122 PS Selain itu Generator motornya pun Diklaim Meningkat sekitar 10,8 PS Yang membuat sistem ini Bisa peak hingga 106 PS Dan juga Mesin berbahan bakar fosilnya pun Turut meningkat Secara performa Jazz Bermesin 1500 cc ini Diklaim Naik output tenaganya Sebesar 9,5 PS Dan membuatnya Kini punya tenaga maksimal Hingga 107 PS Honda juga Memberikan revisi Dan penyempurnaan Dari sektor transmisinya Hal ini diklaim Membuat rasa berkendara Lebih halus Dan menarik Linear shift control Telah direvisi Untuk memberi mesin bensin Titik perpindahan baru Yang lebih tinggi Yaitu 6.300 RPM Tulis Honda Dan Model terbaru Dari Honda Jazz ini Rencananya Akan mulai dijual Pada awal 2023 Pertama-tama Untuk pasar Eropa Wah Luar biasa ya Honda Jazz Versi facelift Sangat modern Futuristik Tangguh Dan mewah Serta dilengkapi Dengan performa Yang cukup baik Ya Semoga saja kita berharap Honda Jazz Versi terbaru ini Akan juga turut Datangkan Honda Ke Indonesia Mengingat Peminat Honda Jazz Di Indonesia Juga cukup banyak Nah Kalau mundur teman-teman Gimana nih pendapatnya Apakah perlu gak sih Honda datangkan kembali Honda Jazz Ke tanah air Atau gak usah Dan Kalau sebenarnya perlu Jika sudah datang Honda Jazz Ke tanah air Apakah teman-teman Berminat untuk Beli Jazz ini Atau lebih pilih Kompetitor utamanya Yaitu Yaris Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Jadi itu adalah Info update Untuk model Dan spesifikasi Honda Jazz facelift 2023 Oke masih belum menonton Jangan bantu-bantu Di like dan di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax